Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 38 Tangan kanannya mengibas, setitik sinar berwarna kebuah bagaikan buntang komet meluncur ke rusuk kanan Seng Cheng Hun Siapa sangka, baru saja T.O. Senggepit, potlot bintang jatuh,nya bergerak Pedang di tangan Seng Cheng Hun tiba-tiba berputar dan menimbulkan cahaya pelangli yang berkilauan Gerakan itu sungguh indah dan tepat meluncur ke arah pergelangan tangan Anan yang menggenggam polot besi Long San Itpi terkejut sekali Terhia tawasan Kiam Hoat mempunyai gerakan yang demikian cepat, katanya dalam hati Pergelangan tangannya segera ditarik sedikit Terdengarlah suara Terang yang keras dan kedua senjata yang berbeda itu pun sudah saling membentur Pedang Seng Cheng Hun bergerak bagai awan yang berarak tidak begitu mudah Bila ingin menekannya dia telah merasakan kekualan tenaga yang terkandung dalam potlot besi Ternyata orang ini juga melatih semacam ilmu tenaga dalam yang berasal dari luar perbatasan Namun dia tidak igugup sama sekali Tiba-tiba pedangnya I ditarik kembali lalu menusuk ke arah pinggang lawan Long San Itpi pun terdengar sampai menggeser ke samping dengan terburu-buru Pada jurus kedua, baik Seng Cheng Hun maupun Long San Itpi sudah muai menunjukkan kecepatan masing-masing Kehebatan mereka pun mulai diunjukkan Seng Cheng Hun meraih keuntungan dari huasan Kiam Hoatnya yang mengandalkan kecepatan Tampaknya Long San Itpi sebentar lak akan berada di bawah angin Telapi kelihatannya Long San Itpi tidak merasa khawatir sama sekali Mulutnya sekali tak memperlihatkan seringai yang menyeramkan Potlot besinya diputarkan satu lingkaran, kemudian seiring dengan tubuhnya yang bergerak Potlot itu pun meluncur ke depan Pertarungan di antara kedua pihak yang mana satu menggunakan pedang Dan satunya lagi memakai potlot besi pun berlangsung dengan sengit dalam waktu yang singkat Lawan yang telah ditentukan untuk Dla Datpi Oteh Kim Kasin Ciek Ban Ching adalah Hun Bu Pau Ketika tubuhnya melesat dan melayang keluar, sepasang tangannya sudah direntangkan di depan dada Dia sama sekali tidak menyapa lawannya Mulutnya mengeluarkan suara raungan yang keras Sepasang telapak tangannya langsung dihantamkan Serangkum angin yang kencang segera terpancar dari sepasang telapak tangannya meneriang ke depan Hun Bu Pau juga menghampiri Mai U dengan tangan kosong Melihat pukulan telapak tangan Ciek Ban Ching melucur ke arahnya Nulutnya langsung menyengai seram Serangan yang bagusnya dia membentak lantang dan kakinya langsung bergerak maju Kurang lebih lima cun Tangan kanannya mengerahkan jurus menyapu dedaunan yang rontok Dia bergerak di samping pinggang Ciek Ban Ching dan tiba-tiba tubuhnya memutar mengikuti luncuran telapak tangan kirinya bagai sebilah pisau yang tajam menebas ke arah belakang punggungnya Serangannya ini tidak menimbulkan suara sedikitpun Ciek Ban Ching mempunyai postur tubuh yang tinggi besar Sedangkan Hun Bu Pau adalah seorang tua yang tubuhnya pendek kecil Kalau dibandingkan dengan Ciek Ban Ching Paling-paling tingginya hanya mencapai punda orang itu Bagi orai yang bentuk tubuhnya pendek kecil Gerakannya pasti lebih lincah Sekali berputar Tubuhnya sudah ngeri mencapai bagian punggung Ciek Ban Ching Sayangnya Ciek Ban Ching bukan golongan tokoh yang mudah dihadapi Dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya Dia meraung keras Rambut dan jenggotnya sampai berkibar-kibar Sepasang telapak tangannya diangkat sedikit kemudian dihantamkan ke depan Tubuh Hun Bu Pau yang pendek segera mencelat mundur sembilan cun Kembali Ciek Ban Ching mendengus dingin lengannya bergetar dan mendahului menyerang Sepasang telapak tangannya langsung menyerang dengan gencar Hun Bu Pau terlawa dingin Ciek Ban Ching, kau anggap orang siliau ini takut kepadamu sepasang lengannya bergerak maju Sekaligus dia melancarkan dua buah pukulan yang pertama diarahkan ke bagian perut Ciek Ban Ching Kemudian tubuhnya dengan lincah melesat maju mengitari lawannya Dengan panik Ciek Ban Ching segera membalikan tubuhnya Hatinya emarah sejahtali mendengar ucapan Hun Bu Pau Kalau kau benar-benar tidak takut menghadapi Ciek To Aya, mengapakah selalu menghindar dari pukulan telapak tanganku ini? Kau kira aku tidak berani menggunakan kesempatan ketika tubuh Ciek Ban Ching baru berputar Hun Bu Pau mencelat ke udara Sepasang telapak tangannya bagai golok yang menerjang dan depan ternyata kedua pukulan ini menimbulkan suara seperti siulan dan mengandung kekejian yang tersembunyi Ciek Ban Ching malah senang melihat serangannya itu sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan terdengarlah suara Blam Blam sebanyak dua kali empat buah telapak tangan saling beradu Ciek Ban Ching masih berdiri tegak di tempat semula Sedangkan tubuh Hun Bu Pau berjungkir balik di udara ke ika tubuhnya melorot turun Kakinya pun bergerak memutar dan langsung mengeluarkan tendangan Ciek Ban Ching segera menepuk ujung kaki lawannya Pukulannya belum sampai Angin yang diterbitkan bagai kapakian tajam Di antara kedua orang ini Yang satu bermaksud meraih kemenangan dengan mengandalkan kekuatan dan kekejian ilmu pukulannya Sedangkan yang satu lagi lebih mengandalkan kelincahan gerakannya Namun sebetulnya ilmu pukulan yang dikuasai kedua orang ini hampir seimbang Begitu kedua orang ini bergeberak Di tengah-tengah suara deruan tangan Ciek Ban Ching tidak henti-hentinya mengeluarkan suara bentakan yang keras Kadang-kadang terdengar pula satu atau dua kali suara getaran akibat pukulan yang sating beradu Perkelahian antara pihak lawan dengan Rorn Bongan ini Tidak kalah serunya dengan pertarungan yang terjadi antara Ciek Ban Ching dengan Hun Bu Pao Di antaranya Tung Sip Chong dan Pek Po Sin Cian Yang Kong Yang dipelajari oleh Tung S.L.T. Chong adalah kan kunjiu dari Sio Lim Pai Sedangkan kan kunjiu ini termasuk ilmu nomor 17 dan 72 macam ilmu andalan Slo Lim Pai ilmu ini masih di atas lohon cian, tinju lohon, tetapi sama-sama merupakan ilmu yang mengandung kekerasan Sedangkan lawannya mempunyai julukan Pek Po Sin Cian, tinju sakti seratus langkah Dah namanya saja sudah kentara bahwa ilmu ini juga termasuk yang lebih mengutamakan Wakang Yang aneh justru dua-duanya mengambil nama ilmu yang dipelajarinya sebagai julukan hal ini Membuktikan bahwa mereka berdua sudah mempelai ari ilmu ini secara khusus Begitu pertarungan dimulai, yang Sabtu segera melancarkan sepasang tinjunya yang bagai baja Sedangkan yang Sabtunya lagi berkali-kali menebas sepasang telapak tangannya bagai kapak membuka gunung Siapapun di antara mereka berusaha dengan segenap kemampuan untuk merobohkan musuhnya Berulang kali tinju dan lelapak mereka beradu timbul angin yang kencang bahkan terasa sampai di kejauhan satu depa Halaman terbuka Cepotango Andi dikelilingi tembok batu, tanahnya telah dialasi dengan batu-batu pipih dan besar yang di zaman sekarang disebut pelataran Meskipun tidak ada debu-debu yang beterbangan atau batu-batu yang berpentalan Tapi suara benturan senjata maupun pukulan dan tendangan itu menimbulkan suara yang nemekakan telinga Bahkan terdengar seperti bangunan yang rubuh akibat gempa burni yang dasyat Tetapi itu tentunya hanya pengumpamaan tentang perasaan saja Di antara para PGO yang bertarung ada lagi HLH Hang Satusu yang menghadapi Gochacin JTN Bun Tian Hang Cahaya Pedang yang satu berkelebatan naik turun Laksana pelangi yang melintas di angkasa sedangkan yang satunya menggerakkan garpu besarnya sehingga menimbulkan suara yang menggidikan hati WT Teng Sentiau Beng Tajin melawan Cu Wohu Hoat Kong Tong Pai Tampaknya kekuatan mereka juga hampir seimbang Sulit ditentukan dalam waktu yang singkat siapa yang akan kalah atau siapa yang akan menang Dua orang dan Wi Yang Sam Kiat Yakni enam belas Toa Wi Lam Chu dan Lo Ji Gih Watu bergabung melawan dua mayat dari Siang Se Empat orang saling bergeberat Yang tampak hanya empat sosok bayah dan kadang beradu, kadang berpencar lagi begitu cepatnya Sehingga membuat mata orang yang renge-nyaksikan jadi berkunang-kunang sulit untuk renge-mastikan mana yang pihak sendiri dan mana yang merupakan pihak musuh Giyok Si Chu dan Bu Tong Pai dan ketua dari Wi Yang Pai, Hui KM Sia Urnen Genggam Pedang masing-masing dan berdiri di depan Bansan Lohan TTN dan Siaulim Pai yang sudah terbenluk Mereka berdua mendapat tugas mengatur barisan oleh karena itu mereka tidak terjun ke arna tetapi tanggung jawab peneraka juga tidak ternasuk dengan karena orang-orang dari delapan partai besar Kerenung Kinan sudah terserang racun pembuyar tenaga pihak musuh mereka tidak dapat menunda waktu lama lain Karena semakin cepat selesainya suatu pertarungan semakin baik sebab apabila mereka bertarung tertalu lama, maka racun sudah keburu bereaksi dalam tubuh neraka Lohan TTN dipersiapkan pada sebelah kiri lapangan tersebut Giyok Si Chu dan Hui KM Siaul beserta delapan Munt Butong Pai menjaga di dekatnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terluka ataupun racunnya kampuh Selain itu masih ada Song Bun Chun, Chiok Sem San dan Kuek Si Hong Mereka bertiga tadi sudah bergebrak karena lawan Cu Tian Chun Mereka sudah mulai merasakan hawa murni dalam tubuh tidak dapat dihimpun dan bergerak dengan lancar Meskipun mereka sudah duduk bersemedi beberapa saat dan keadaannya agak nerbaik Tetapi racun nasih mengendap di dalam tubuh apakah mereka masih sanggup menghadapi lawan tetap merupakan sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab Oleh karena itu, mereka bertiga disiapkan sebagai orang di belakang layar yang hanya akan turun tangan apabila keadaan benar-benar sudah terlalu mendesak Mereka berdiri di depan Lohontin dan berjaga-jaga apabila pihak musuh yang jurnelahnya lebih banyak tiba-tiba menyerbu ke arah mereka Pengaturan posisi ini merupakan ide yang diberikan oleh Bengta Jin Kalau disimak memang semuanya mendapat lawan yang tepat dan susunan strateginya juga cukup memuaskan Pada dasarnya dia mernauk seorang yang sangat teliti bahkan sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya Cepo tangoan yang tadinya merupakan tempat suci bahkan tempat bersejarah saat ini menjadi ajang pembunuhan yang berkobar-kobar Bagi orang-orang yang beragama, hal ini merupakan musibah yang tragis Sebab dengan pertempuran besar-besaran seperti itu, tentu tidak sedikit orang yang akan jatuh sebagai korban Dalam situasi yang panas ini, dikalahkan Ciek Ban Ching yang sedang bergebrak dengan Hun Bu Pao sudah berulang kali mengadu kekuatan Kira-kira belasan kali benturan tenaga kemudian, Ciek Ban Ching renulai merasakan hawa murni di dalam Tubuhnya sulit lagi dihimpun hatinya menjadi tercekat seketika Justru ketika gerakannya berubah menjadi lambat, Hun Bu Pao menggunakan kesempatan itu untuk mendesak secara rendadak Dan sebuah pukulan dari telapak tangannya pun menghantam ke dada Ciek Ban Ching Dengan panik Ciek Ban Ching berusaha menahannya dengan telapak tangan Tetapi karena hawa murninya mulai merenbuyar, tiba-tiba tenaganya bagai hilang Ketika kedua telapak saling beradu, seluruh tubuhnya tangsung bergetar Dadanya bagai terhantam palu Darah dalam seluruh peredaran tubuhnya bagai bergolak Kedua kakinya tidak sanggup berdiri dengan renantap Tubuhnya terhuyung-huyung dan terdesak mudur sejauh lima langkah Hun Bu Pao yang merasa serangannya mencapai sasaran, senang bukan main Tanpa sadar dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Kim Kasin yang namanya menggetarkan kolong langit, ternyata cuma begitu titik Dua patah begitu sajanya belurn selesai diucapkan Ciek Ban Ching menghimpun sisa tenaganya, rambutnya sampai berjengkerakan Dan tiba-tiba dia meraung keras dan menerjang ke depan dan menghantamkan pukutannya Serangannya ini dilancarkan dalam keadaan kritis Tentu saja hal ini diluar dugaan Hun Bu Pao Seseorang yang sudah terkena racun pembuyar tenaga Apabila racunnya mulai bekerja Maka dia tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi lawan Apalagi merenbalas serangannya Apalagi serangan Ciek Ban Ching ini dilancarkan dengan mendadak Kecepatan dan keanahan gerakannya tak usah dikatakan lagi Menunggu sampai Hun Bu Pao sadar ada yang tidak beres Dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghindar Pukulan Ciek Ban Ching Yanidap Fat itu sudah meluncur ke arah dadanya Terdengar suara Blam yang memekakkan telinga Tubuh Hun Bu Pao yang pendek kecil langsung terbang dan melayang keluar Sebetulnya racun di dalam tubuh Ciek Ban Ching memang sudah mulai bekerja Tetapi dengan tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun Di Arnashi sempat mengurus sisa tenaganya dan membalas serangan lawan Oleh karena itu putah, begitu serangannya selesai dilancarkan Kakinya pun menjadi lemas dan tubuhnya terkulai detek atas tanah Dengan panik Giyok Si Chu mengibaskan tasbih Kemala di tangannya Dua orang murid butong segera menghambur ke depan dan menggotong tubuh Ciek Ban Ching Lalu meletakkan ke dalam bansan Hui K.M. Xiao cepat-cepat mengeluarkan sebuah kotak berisi obat penyembuh luka dalam yang diberikan oleh Bu Ju Tai Suka padanya Dia mengambil satu butir obat itu dan menyuapkannya ke mulut Ciek Ban Ching Pada saat itu, Tung Sip Chong yang sedang bertarung melawan Ngan Kong Kiat Juga dengan susah payah telah bertempur kurang lebih telega puluhan jurus Tiba-tiba dia juga nerasa tenaga dalamnya mulai melemah Dan bahu kirinya langsung terhantar ntelak oleh tinju Yan Kong Kiat Tubuhnya limbung dan terhuyung-huyung mundur Sejauh lima tangkah Lututnya tidak dapat menahan berat badannya dan dia pun jatuh terduduk di atas tanah Yan Kong Kiat memperdengarkan segulungan suara tawa yang menandakan kebanggaan di hatinya Dia segera mengerahkan jurus Pek Po Sin Cian dan menghantamkannya ke arah Tung Sip Chong yang sudah jatuh terduduk di atas tanah itu Tepat pada saat itu, tampak dua bayangan berkelebat Dua orang murid Butong Pai yang mengenakan pakaian berwarna biru langsung melesat keluar dan menghadang di depan Tung Sip Chong Padang di tangan mereka berputar sehingga tampak cahaya yang berkilauan Serangkum angin pukulan yang kacang menghantam pada kedua tubuh pedang yang saling bersilangan Terdengar suara yang membuat telinga menjadi ngilu dan hampir saja kedua murid Butong itu tergetar sampai tidak dapat mempertahankan kedua kakinya Kepapi, biar bagaimanapun mereka sudah berhasil menyambut sejurus Pek Po Sin Cian yang dilancarkan oleh Yan Kong Kiat Dua orang murid Butong Pai lainnya segera membirbing Tung Sip Chong bangun dan membawanya ruundur Dan tempat tersebut dua orang murid Butong Pai yang tadi menghadang di depannya mefhat bahwa Tung Sip Chong sudah berhasil diselamatkan oleh dua orang rekannya Mereka juga segera menarik kembali pedang panjangnya dan mencelat mundur ke tempat semula Sementara itu, Seng Cheng Hun dan Long Sanit Pai juga sudah bertarung kira-kira tiga puluhan jurus Potlot besi Suo Ye I Hu ditebaskan ke depan dan menekan pedang di tangan Seng Cheng Hun Menggunakan peluang yang ada, Suo Ye I Hu mengulurkan tangan kirinya dan menghantam ke depan Serangannya ini tidak mengandung angin kencang yang dapat mendorong lawannya Tetapi terasa adanya arus gelombang yang dapat menekan lawannya dan setelah jaraknya agak dekat Tiba-tiba baru terasa dahsyatnya serangan tersebut Seng Cheng Hun tertawa dingin dengan gerakan yang sama Dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan mendorong ke depan dua buah telapak tangan saling berkelebatan Tentu saja dalam sekejap metu kedua telapak tangan itu sudah beradu terdengarlah suara Plak satu kali dan baik Seng Cheng Hun maupun Suo Ye I Hu sama-sama terdesak mundur satu langkah Pada hari biasanya, Seng Cheng Hun selalu remandang tinggi dirinya sendiri Tetapi Han ini, setelah telapak tangannya beradu dengan pukulan lawan Dia baru merasakan bahwa seorang tokoh yang kedudukannya lebih rendah dan berasal dari golongan susat Seperti Long San It Pei ternyata sanggup merienahan pukulannya dan sulit menentukan siapa yang lebih hebat Diam-diam hatinya menjadi tercekak Toa Latkin Kong Chi yang serunya tanpa sadar Rupanya Toa Latkin Kong Chi yang merupakan sejenis ilmu pukulan yang apabila dilancarkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun Bahkan tidak mengandung kekuatan yang menekan lawannya tenaga dalam secara keseluruhan terpusat pada telapak tangan Dan apabila pukulan sudah mencapai tubuh lawan, barulah kekuatan itu mengalir keluar menghantamnya Telapak tangan Kinsuo Ye Ihu sudah beradu dengan telapak tangan Seng Cheng Hun secara keras Tiba-tiba patlot besinya dipindahkan ke tangan kanan, mulutnya memperlihatkan senengai yang menyeramkan Seng Chi yang buri jin harap sambut lagi pukulan orang sisuo ini katanya Tangan kanannya diangkat ke atas, sebuah pukulan terlihat dihantamkan lagi ke depan Serangan ini kali menggunakan ilmu Pip Kong Chi yang, tapi kalau dibandingkan dengan Pip Kong Chi yang yang biasa, ada perbedaannya Bagi sebagian besar orang bulim, asal tenaga dalamnya cukup kuat, maka banyak yang bisa menggunakan Pip Kong Chi yang ini Ilmu ini apabila dikerahkan maka akan terasa angin yang renneru-deru terus meluncur ke arah lawannya Sedangkan Pip Kong Chi yang yang dimainkan oleh Suo Ye Ihu tidak mengeluarkan angin sama sekali Pergetangan tangan bagai angin yang bertiup lembut menghembus ke depan Sebagai seorang Chi yang bunjin dari Hua San Pai tentu saja Seng Cheng Hun tidak sudi mengalah Begitu melihat pihak lawan melancarkan serangannya, tangan kirinya segera diangkat ke atas Kemudian diturunkan di depan dada dengan posisi menahan baru dihantamkan keluar Telapak tangan kedua orang itu beradu seketika, tiba-tiba Seng Cheng Hun merasakan gelombang yang terpancar dari telapak tangan lawan Masih mengandung serangkum hawa dingin yang lembut sekali namun dibalik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang mengejutkan sekali lagi Di hatinya menjadi tercekak Apakah Ilernu Cui Sim Chi yang telapak penghancur hati yang dikerahkannya mi tanyanya dalam hati Dia sudah melatih ilmu pedangnya selama puluhan tahun pedangnya sudah bersatu dengan kemginan hatinya Begitu perasaannya terkejut, pedang pan yang di tangan kanannya sudah berubah membentuk bayangan seutas rantai Dengan kekuatan tenaga dalam yang dasyat menerjang keluar Serangannya Im dilancarkan dalam keadaan terkesiap, segenap kekuatan tenaganya boleh dibilang telah dilancarkan Begitu pedangnya meluncur, tentu terbit suara yang keras dan cahaya dingin pun berkilauan pancarannya Bahkan mencapai satu dipale bilmu yang digunakan oleh Suwaya Ihu memang Cui Sim Chi yang hatinya sedang merasa gembira dan bangga Dia bahkan tidak bermimpi bahwa Seng Ceng Hun dapat menyerangnya dengan pedang pada saat seperti ini Terlebih-lebih tidak menyangka kalau serangan ini dikerahkan dengan seluruh kekuatan tenaga dalam yang telah dilatihnya selama puluhan tahun Cahaya pedangnya saja bisa memantul sampai sejauh ini Ketika merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia bermaksud menggerakkan potlot besinya tetapi senjatanya itu masih tergenggam di tangan kiri Apabila menunggu seropai dia mengalihkan ke tangan kanan, tentu sudah terlambat dalam keadaan gugup, terpaksa dia mengerahkan tangan kinnya untuk menangkis Tentu saja dia tidak tahu bahwa pantulan cahaya yang terlifiat bukan benar-benar serangan yang dilancarkan oleh Seng Ceng Hun Kalau pedang bisa ditangkis, sedangkan cahaya hanya merupakan panlulan sinar yang terpancar dan pedangnya kalau sampai ditangkis, tentu saja yang ditemukan hanya kekosongan Kali ini rasa terkejut dalam hati Suwe Yehu benar-benar bukan kepalang tangan kirinya menggerakkan potlot besi, sedangkan tangan kanannya melancarkan pit kongci yang keduanya dihantamkan ke arah cahaya pedang dengan harapan dapat mengatasinya Pernahkah kau berdiri di bawah cahaya matahari dan mengambil sebuah cermin untuk memantulkan sinarnya kepada orang lain? Bagaimana rennyilaukan cahaya seperti itu? Pit kongci yang yang dilancarkan oleh Suwe Yehu belum mencapai sasaran pantulan cahaya pedang Seng Ceng Hun sudah menyinari tubuhnya Tiba-tiba dia merasakan sekilas sinar yang mencekam melintasi tubuhnya Dia terkejut setengah nanti Dengan mencet histeris di Arnundur beberapa langkah kemudian terjatuh di atas tanah Orang itu sudah renati Dan kematiannya karena hawa pedang Seng Ceng Hun Tetapi pada saat itu juga Seng Geng Hun nerasakan tenaga dalamnya terkuras habis oleh serangan yang dilancarkannya itu Tenaga dalamnya seperti sirna sepasang renatanya terasa berkunang-kunang hampir saja dia semapu Tetapi biar bagaimanapun dia adalah seorang Chiang Bun Jin dan sebuah partai yang terkemuka Setiap Han dia melatih Lendriu tenaga dalamnya sehingga sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan Saat ini ketika dia merasakan keadaan tubuhnya tidak beres Dia segera menancapkan pedangnya di tanah dan menumpu pada pedang tersebut serta mempertahankan dirinya jangan sampai terjatuh Ketika Seng Ceng Hun dan Suo Ye I Hu bertarung dengan sengit, Kiu Cilohan masih bertempur melawan Su Pohin Seng Si Suang Se melawan William Chu dan Gih Wat Tu Serta Go Cha Chin Jin yang menghadapi Hui Hang Satu Su dari pihak delapan partai besar Karena sudah terserang racun pembuyar tenaga Maka mereka pun terpaksa mengundurkan diri sebab hawa murni di dalam tubuh sudah terasa mulai membuyar Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung lebih lama H.I.N.J. berarti pihak musuh yang meraih kemenangan Siasat yang digunakan oleh pihak musuh adalah mengulur waktu sepanjang-panjangnya Sampai racun di dalam tubuh sudah mulai bekerja, mereka pun tidak sanggup menghadapi lawan lagi Itulah sebabnya pihak delapan partai besar mulai merasakan tekanan yang semakin lama semakin berat Giyok Si Cu sedang mernusatkan perhatian ke tengah arna di mana pertarungan masih berlangsung Tentu saja dia melihat Seng Cheng Hun yang kehabisan tenaga Orang itu sedang berdiri dengan terhuyung-huyung Cepat-cepat dia memerintahkan dua orang muridnya untuk keluar ke depan dan membimbing Seng Ceng Ge Hun ke dalam barisan Lohontin Orang yang terserang racun pembuyar tenaga masih bisa sadarkan di Seng Ceng Hun yang dibimbing mengundurkan diri oleh dua orang Muntbu Teng Pai membuka suara dengan susah payah Giyok Si Tau Heng, cepat suruh orang kita yang sedang bertarung mundur kembali Semua ini termasuk rencana licik pihak musuh Mereka berharap kita bertarung sehingga racun dengan cepat menyebar Kalau sekarang mengundurkan diri, mungkin masih bisa mempertahankan kekuatan yang ada kita Kenaka lain untuk keluar dan tempat ini Harap Tau Heng segera duduk beristirahat agar tenaga dapat dipulihkan kembali Keadaan saat ini sudah suh dihentikan kita terpaksa melihat perkembangannya saja Seng Ceng Hun menarik nafas panjang Mungkin sudah merupakan takdir yang kuasa, katanya lirih Hatinya yakin, apabila pihak lawan tidak menggunakan care licik dengan meracuni mereka Pihak delapan partai besar tidak mungkin mengalami kekalahan dalam waktu yang demikian singkat Bukan takdir, tetapi sudah diperhitungkan dengan baik oleh pihak musuh, sahut Giyok Si Chu Saat ini, dan pihak delapan partai besar yang masih bertarung hanya tingga empat orang Mereka adalah Song Ceng San yang berlawanan dengan Owe Leng Sen Bu, Bucu Tai Su yang menghadapi Cu Tian Chun, Beng Tajin melawan Tuan Pek Yang dan Kan Si Tong yang berhadapan dengan Cian Pua Teng Dengan sebatang pedang di tangan, sebetulnya Song Ceng San dapat melancarkan berbagai jurus anda lawannya yang sulit disambut oleh lawan Tetapi eset ini hatinya sedang digelayuti dua buah persoalan Pertama, ketika Cu Tian Chun bergebrak dengan Song Bun Chun, orang muda itu dapat memecahkan berbagai jurus ilmu pedang keluarga Song dengan mudah Kedua, rombongan mereka telah diserang dengan racun Owe pihak musuh Sedangkan menurut penglihatannya, orang-orang mereka apabila mengerahkan segenap kekuatan, paling-paling masih dapat berlahan sebanyak tiga puluhan jurus Lagi setelah itu racun dalam tubuh pasti menyebar dan hawa murni pun membuyar sedikit demi sedikit tenaga Dalamnya sendiri memang termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya Tapi dia juga paling sama dengan paling bias bertahan sebanyak tujuh puluhan jurus saja Setelah itu dia pasti tidak sanggup menghadapi lawan lagi Oleh karena itu, di dalam hatinya sudah mempunyai dua macam pertimbangan Pertama, mereka harus bergerak cepat Serangan yang dilancarkan harus mematikan Kalau dia ingin memenbarjan kepada yang lainnya maka dalam sepuluh atau dua puluh jurus dia harus berhail membunuh Weleng Senbu Tetapi setelah bergeberak sekian lama dengan nemp itu dia sadar bahwa dirinya tidak sanggup melakukan hal itu dalam waktu singkat Bahkan dia merasa ilmu Weleng Senbu demikian tingkok, termasuk ilmu pedangnya Kekuatan perempuan itu tidak berada di bawah dirinya sendiri biarpun dia mengerahkan segenap kemampuannya Sebelum HM 100 jurusan, masih sulit ditentukan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang apalagi ingin membunuhnya dalam waktu singkat Kedua, tetap mengulur waktu sepanjang menungkin Agar racun dalam tubuh jangan sampai bekerja maka jangan rendengadu kekerasan dengan pihak lawan Sebab untuk mengadu kekerasan diperlukan saluran hawa murni Dengan mempertahankan diri saja, mungkin dalam keadaan terdesak dapat memberikan bantuan yang berarti bagi rombongan pihaknya Sekarang dia justru mengembangkan pertimbangan yang kedua Pedang pan yang di tangannya hanya bergerak ke sana kemari Dia tidak ingin beradu kekerasan dengan HM Senbu Ternyata Bucu Taisu mempunyai pikiran yang sama dengan Song Cheng Sanmu Yang digunakan adalah Ta RNO Kiarn Hoat dari Siow Lim Pai yang terkenal dengan gerakannya yang tenang sama sekali Udah terkandung kekejian sebagaimana ilmu pedang lainnya Sejak 10 tahun yang lalu, pihak Kong Tong Pai sudah membujuk paramun murtad dari berbagai aliran untuk bergabung dengan pihak mereka Mungkin sejak itu mereka sudah mengadakan penelitian terhadap ilmu-ilmu 8 partai besar dan menciptakan ilmu lain yang dapat digunakan untuk menghadapinya Tetapi Siow Lim Pai mempunyai 72 macam ilmu yang hebat-hebat Bukan saja ilmu-ilmu ini sangat dirahasiakan, bahkan murid-murid perguruannya sendiri Sebelum mendapati, ing dari ketua kuil tidak boleh mempelajari ilmu tersebut Meskipun Kong Tong Pai Audah berusaha selama 10 tahun, tetapi mereka belum berhasil mendapatkan apa-apa yang berarti Oleh sebab itu, ketika melihat Bu Cu Tai Su menghadapinya dengan pedang Cu Tian Chun segera maklur bahwa ilmu yang akan digunakannya pasti tak mokian hoat Dia sendiri belum tahu kera menghadapinya Terpaksa dia harus mengikuti perkembangan Asal Bu Cu Tai Su menyerang satu jurus Dia melakukannya dengan berhati-hati Maka dari itu pula pertarungan mereka memakan waktu yang lama Beng Tajain dan Kan Si Tong secara terpisah menghadapi pelindung hukum kanan dan kiri dari Kong Tong Pai Kedua belah pihak sama-sama menyerang lawannya dengan gencar Tetapi Witing Sentiau Beng Tajain adalah pihak seorang tokoh yang pengalamannya luas Dan banyak akalnya melihat jumlah pihak lawan lebih banyak dari mereka Dan sebagian besar dari rekannya sudah sanggup menghadapi lawan lagi Karena racun pembuyar tenaga di dalam tubuh mereka sudah menunjukkan reaksinya Maka sebelum terjun ke tengah harna Dia sudah membisikikan si Tong agar menghadapi lawan dengan hati-hati Kalau bukan dalam keadaan terdesak Jangan salurkan hawa murni dan jangan mengadu kekerasan dengan pihak lawan Meskipun tenaga dalam Kan Si Tong masih kalah sedikit kalau dibandingkan dengan suhengnya Kuek Si Hong Tetapi ketika mengerahkan Paiat Kua Kiam Hoat Tetap saja cahaya berkilauan memantul dan pedangnya dan langkah kakinya juga mengikuti unsur Paiat Kua Namun dia juga tidak mengerahkan hawa murninya untuk menghadapi lawan Boleh digelang Cian Poateng seperti sedang diajaknya berlatih ilmu pedang dan sama sekali tidak serius Sedangkan iawan Bengta Jin, yakni Toan Pek yang justru merupakan musuh yang tidak mudah dihadapi Meskipun bentuk tubuhnya pendek Tetapi pedangnya yang berbentuk lebar dapat menyapukan angin yang dasyat Namun Bengta Jin menghadapinya dengan tenang Liok Hap Kiam Hoatnya memang merupakan ilmu yang mengandung unsur kelembutan Biarpun lawan menyerangnya dengan gencar Dia tetap menghadapinya dengan kalem pedangnya Hanya digerakkan dengan perlahan dan menghindari benturan dengan pedang Toan Pek yang Hal ini membuat hati Toan Pek yang kesal sampai berkoak-koak marah Diam-diam Bengta Jin merasa geli melihatnya Dan ketika hawa pedang yang dilancarkan oleh Seng Cheng Hun berhasil membunuh Suwaya Ihu Dia pun tertawa terbahak-bahak Kan Heng, Seng Chiang Bun Jin sudah mendapatkan hasil kita Toh tidak mungkin bertarung dengan Toan Toa Tau dan Cian Poa Teng dengan sia-sia Setidaknya harus menunjukkan sedikit hasil katanya dengan suara lantang Kan Si Tong mengerti maksud hati Bengta Jin Cepat-cepat dia menganggukan kepalanya berkali-kali Betul, betul Kita juga seharusnya meringkus kedua orang ini secepatnya, sahutnya cepat Mendengar percakapan mereka, hati Toan Pek yang merasa marah sekali Bengta Jin, jangan kau membual Lihat pedang lebentaknya keras Pedang lebarnya menerbitkan suara berdesir dan langsung menerjang ke depan Bengta Jin memang mengharapkan Toa Ripek yang menjadi marah Apalagi sejak tadi dia terus mempermainkannya Dia tahu Toan Pek yang tidak dapat menahan kekesalan hatinya lagi Sekarang tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Pedang panjangnya bergerak dan liok hak kiam hoat pun langsung dilancarkan Terang terdengar suaranya Dalam sekejap mata pedang Bengta Jin sudah menyampok pedang lebar Toan Pek yang Tangan kirinya malah bergerak lebih cepat dan pedangnya Dengan ilmu liok hak sinci, totokan sakti liok hak bun Secara diam-diam dia mengincar urat darah di bagian punggung Toan Pek yang Totokan sakti liok hak bun ini paling sulit dihindari Apalagi Toan Pek yang tidak menyangka Bengta Jin akan menekan pedangnya secara tiba-tiba Baru saja dia bermaksud menyalurkan tenaga dalam yang lebih kuat lagi ke pedangnya Tiba-tiba dia merasa urat nadi di bagian punggung menjadi kebaf dan separuh badannya pun lumpuh seketika Manamung dia masih sanggup mengerahkan tenaga dalamnya Mulutnya mengeluarkan suara dengusan pedang lebar teriepas dan tubuhnya pun mundur dengan terhuyung-huyung Bengta Jin sama sekali tidak mengejarnya pedang panjangnya disimpan kembali dan tertawa terbahak-bahak Kan Heng, kita tidak perlu meneruakan lagi babak ini, katanya Sementara itu, Cian Po Ateng masih berdiri dengan tertegun menyaksikan apa yang telah terjadi Kan Sitong dan Bengta Jin sudah mencelat mundur ke tempat rombongannya berada Sekarang, di tengah arena hanya tertinggal Song Cheng San dan Bu Ju Tai Su yang sedang bertarung melawan Hwe Leng Sen Bu dan Cu Tian Chun Tampaknya kalah atau menang di antara mereka masih belum dapat ditentukan dalam waktu yang singkat Di pihak delapan partai, saat ini ada Bengta Jin dan Kan Sitong yang memdungi dengan sepenuh hati Meskipun hanya menjaga saja, tetapi berarti mereka sudah menambahkan beberapa bagian kekuatan Meto Hwe Leng Sen Bu sampai memerah saking marahnya Kalian ini benar-benar kantong nasi semuanya Hayo cepat serbu kembali bunuh semuanya pokoknya orang-orang yang hadir di tempat mi Jangan satipun yang dibiarkan lolos hari inil bentaknya gusar Begitu mendengar suara bentakannya, rombongan Kiu Cilohon, Cian Po Ateng, Siang Si Suwang Se, Go Cha Chin Lin dan yang lain-lainnya segera bergerak menyerbu ke arah barisan Lohon Tin Perempuan-perempuan yang berdiri di sebelah kiri seperti Kapopo, Behwa Popo Chok Sen Ku, Liu Ching Ching, serta Hwe Molichu Kiyo 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 segera berbaris keluar dan ikut menyerbu ke arah rombongan delapan partai besar Dengan demikian, pertarungan yang tadinya telah diatur satu lawan satu menjadi ajang pertempuran besar-besaran seperti perang saja Giyok Si Chu dapat melihat keadaan yang kurang menguntungkan terpaksa dia memerintahkan kepada anak murid Siow Lim Pai yang membentuk Lohon Tin untuk bersiap diri dan menjaga mereka yang terluka Sedangkan dia sendiri segera mengajak Hwe Kim Siow, Beng Tajin, dan Tan Si Tong dan delapan muridnya untuk terjun ke Arna untuk menyambut serbuan musuh Sengbun Chun, Kuek Si Hong dan Chok Sem San bertiga sudah beristirahat cukup lama Mereka merasa keadaan tubuh mereka sudah agak lumayan tanpa menunggu perintah lagi Mereka segera terjun ke tengah ajang pertempuran untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekannya yang lain Sengbun Chun menggetarkan pedang panjangnya Kebetulan dia berampokan dengan Liu Ching Ching, gadis yang mengaku bernama Chun Bwe dan menyelundup ke dalam pihak Tian Hwa San Cheng sebagai matumata Budak keparat, antarkan ya wamu kemari bentaknya lantang pedangnya segera ditusukan ke depan Liu Ching Ching memperlihatkan seulas senyuman yang dingin Kau kira sekarang dirimu berada di Tian Hwa San Cheng sindim ya tajam Sepasang pedangnya langsung dilancarkan untuk menyambut serangan Sengbun Chun terdengar suara Terang dari benturan senjata mereka Saat itu juga Sengbun Chun merasakan hawa murninya agak membuyar Tanpa dapat dipertahankan lagi, kakinya tergetar mundur beberapa tangkah Padahal sebatang pedang Liu Ching Ching yang lainnya sedang meluncur jaring Untung ada seorang murid Butong Pai yang kebetulan di belakangnya orang itu segera mengulurkan pedangnya Dan mewakili Sengbun Chun menyambut serangan pedang Liu Ching Ching Kekualan antara murid Butong Pai dan Liu Ching Ching rupanya hampir seimbang Keduanya terdesak mundur satu langkah Ciyok Seng San dan Kuek Sihang demikian juga Mereka berhadapan dengan Kapopo dan Cukiao Kiao Tidak sampai satu jurus, mereka tidak dapat mempartahankan diri lagla dan sambil mengeluh pasrah Mereka terpaksa mencelat mundur ke dalam barisan lohontin kembali Kalau dipikirkan, pada hari biasa, Cukiao Kiao dan Kapopo pasti bukan Tan dan Ciyok Seng San maupun Kuek Sihang Dibandingkan dengan kedudukan mereka saja, sudah terpaut jauh Justru inilah kelicikan pihak musuh para perempuan yang tadinya hanya berdiam diri di sebelah kiri Sengaja menunggu sampai racun di dalam tubuh tokoh-tokoh delapan partai besar bekerja Baru turun tangan menghadap mereka pada saat sekarang Tentu saja tokoh-tokoh itu bukan tandingan para perempuan itu lagi Ketika pihak musuh mulai menyerbu, delapan belas munsiao limpai yang membentuk lohontir sudah mengeluarkan tongkat besi masing-masing Mereka menjuturkannya serentak pergelangan tangan mereka bagai delapan belas ekor naga yang meliuk-liuk di angkasa Suara yang terbit dari sapuan tongkat mereka berdesir-desir Kurang lebih lima depa tanah di sekeliling mereka terjaga dengan ketat Lohontin yang berjumlah delapan belas orang itu, disiaulimsi merupakan barisan lohontin kecil Lohontin yang sebenarnya atau lohontin besar merupakan gabungan dari seratus delapan orang hwasyo Tetapi kekualan lohontin kecil ini saja sudah cukup mengejutkan Malah membawa manfaat yang besar bagi, rombongan delapan partai besar pihak musuh yang sedang menyerbu ke arah mereka terpaksa tartahan di luar barisan tersebut Pertempuran ini benar-benar sengit Di mana-mana terlihat bayangan tubuh berkelebat Senjata-senjata tajam saling bersilangan dan beradu Suara begitu Menggetarkan hati bagai gemuruh geledek yang aedang mengamuk Sinar-sinar berkilauan akibat senjata yang dikebeskan kesana kemari Begitu senjata tajam saling membentur, tampaklah cahaya bunga api yang memercik benar-benar merupakan petarungan mati hidup yang menegangkan Bagi pihak delapan partai besar, petarungan ini benar-benar membahayakan apabila waktu terus berlalu Maka dengan perlahan-lahan kekuatan mereka semakin berkurang dan otomatis mereka yang akan keluar sebagai pecundang Kalau sebelumnya mereka bisa bertempur dengan tidak mengerahkan hawa murni Karena mereka menghadapi lawan Sabtu berbanding satu tetap Sekarang keadaan sudah kacau Pokoknya setiap musuh yang ada di depan mati langsung diserang Mereka tidak bisa memperdulikan hal lainnya lagi Sampai kapan mereka bisa bertahan, mereka akan terus berjuang menghadapi lawan Tangan Seng Cheng Hun masih menggenggam pedang dia menopang pada pedangnya dan berusaha bangkit dengan perlahan-lahan Dihimpunnya sisa tenaga yang masih ada dan berteriak dengan sekeras-kerasnya Cui to ayah kalian tidak usah perdulikan pintu sekalian Yang masih sanggup menerobos keluar Harap tenang keluar dengan secepatnya selama delapan partai besar masih ada Asal bisa menerjang keluar secara hidup-hidup, pasti bisa kumpulkan jago-jago lainnya untuk membasmi manusia-manusia sesat ini sehingga lenyap dari muka bumi Kalian tidak boleh berkutat terus di sini jangan sampai kita gugur bersama secara parcuma Kata-katanya ini diucapkan dengan kekuatan tenaga yang masih tersisa Begitu ucapannya selesai, orangnya pun terkulai jatuh ke belakang Melihat keadaan itu Laweleng Senbu langsung tertawa terkekeh-kekeh Apakah kalian masih bermimpi dapat menerjang keluar dari tempat ini? Pedang panjang Song Cheng San disapukan ke depan Matanya mendelik lebar-lebar Cu Leng Sian, usia lohu sudah tinggi Meskipun harus kehilangan selembar nyawa ini Pokoknya kau harus merasakan dulu ketajaman pedangku ini Yang timbul dari pedangnya begitu kencang Bahkan terhat selarik sinar yang berketahuan bagai seutas rantai emas yang dikibaskan Gerakan pedangnya bagai naga sakti mengibaskan ekor wajah Weleng Senbu Sampai berubah hebat melihat serangannya tanpa terasa kakinya bergetar mundur sejauh 5-6 langkah Omitohut Tepat pada saat itu terdengar suara seseorang yang menyebut nama Buddha Dia berjalan dan arah UAR bukit menuju ke tempat pertempuran Berlangsung yang pertama-tama terlihat adalah seorang Hwasyo tua Yang bentuk tubuhnya tinggi besar dan berpakaian kuning Tangannya membawa sebatang pedang kuno sinar matanya tajam sekali Dengan berkelebat melewati orang yang bertarung Dia sampai di depan barisan Lohontin Di belakangnya mengikuti seorang Hwasyo lainnya yang memakai pakaian berwarna putih ke abu-abuan Tangannya juga menggenggam sebatang pedang panjang Hwasyo tua ini rupanya adalah Chiang Bun Jin Go Di Pai yang sekarang yakni Lian Seng Tai Su Masih ada empat perempuan yang datang bersama-sama Lian Seng Tai Su Mereka adalah Hui Hu Jin, Hui Fei Chen, Slow Chul dan seorang wanita setengah bayah yang memakai gaun panjang dan kain kasar Keempat orang ini semuanya juga membawa pedang dan saat ilu sedang menghampin ke arah barisan Lohontin Metu Song Cheng San yang mengedar berhenti pada diri wanita setengah bayah yang berkain kasar itu Dia cepat-cepat berseru memanggilnya Sem Mo Ai, Chu Tian Chun yang sedang berkelahi melawan Bu Chu Tai Su dari Siao Lim Mai adalah puteramu yang menghilang 16 tahun lalu Rupanya wanita setengah bayah yang pakaiannya terbuat dan bahan kain kasar ini merupakan adik ketiga dari Song Cheng San Selama ini dia menetap di kota Kyuhwa Hui Hu Jin Yana pergi ke kota itu dan mengajaknya ke sini Mendengar ucapannya Hui Leng Sen bu marah sekali Ji Lo cepat hadang mereka Jangan sampai satu pun meloloskan diri dari tempat ini bentaknya lantang Ji Ji Lo yang dipanggilnya barusan, sudah pasti Lo Toa dan Lo Sam dari Kong Tong Sehau Lo Ji dan Lo Si sedang mengemban tugas ke Soat San dan sampai saat itu belum kembali Sejak tadi mereka mempertahankan kedudukannya yang tinggel, maka tidak ter-un kegelanggang, tetapi mereka juga mempunyai tugas tersendiri, yaitu bertanggung jawab untuk melihat jalannya partempuran Apabila ada orang dari delapan partai besar ada yang sempat menerjang keluar dan ajang pertempuran, maka mereka kata yang harus menahan orang itu agar tidak sempat meloloskan diri Pokoknya tidak botah ada seorang pun dari pihak delapan partai besar yang sempat melepaskan diri dari perangkap mereka Tetapi keadaan saat itu sudah berbeda Dengan kedatangan Lian Seng Taesu beserta rombongannya, pihak delapan partai besar yang sudah kewalahan seperti mendapat tenaga baru dan semangat terpacu kembal Oleh karena itu, Hueleng Sen Bu segera menyuruh dua kakek dari Kong Tong Sihau itu untuk turun ke Arna dan menghadang combongan Lian Seng Taesu Dua kakek itu segera mengiakan Kemudian terlihat dua sosok bayangan melayang bagai burung terbang menuju ke barisan Lohontin Tepat ketika tubuh kedua orang itu melesat, darah depan pentu batu juga melesat masuk sesosok bayangan lainnya Kedatangan sosok bayangan ini begitu mendadak, melayangnya juga menuju ke arah kedua orang Kong Tong Sihau Memang yang terlihat hanya satu bayangan, apabila sampai beramprokan, pasti juga satu yang tertubruk olehnya Siapa sangka, tiba-tiba Matelotoa dan Lohsem seperti melihat bayangan orang yang melesat Tahu-tahu keduanya sudah ditabrak orang sampai terhuyung-huyung Terdengar suara Beluk-beluk sebanyak dua kali tidak Ketiga orang itu sama-sama terhempas ke atas tanah Kemudian bangkit lagi dalam waktu yang hampir bersamaan Toa Hoa dan Sam Hao merasa heran, meti mereka segera terangkat Mereka melihat bahwa yang bertabrakan dengan mereka tadi ternyata seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahunan Dan kepalanya ditutupi-topi dari kulit lawu yang bentuknya jadi aneh Tubuh orang itu kurus sekali Sedangkan tampang orang ini benar-benar tidak enak dilihat Matanya sipit seperti mata ayam, hidungnya seperti burung betet, warna mukanya kuning seperti orang penyakitan Di atas bibirnya dipelihara dua baris kumis yang panjang dan tipis Tubuhnya seperti kulit langsung membungkus tulang Bahunya juga memanggul dua buah karung besar Pada saat ini dia sedang mendelikan sepasang mata ayamnya Dia menatap kepada Lotoa dan Loh Sam melekat-lekat dengan tampang kesal Dia meletakkan kedua karung yang tadi dipanggulnya ke atas tanah Dia seperti lorang yang habis melakukan perialanan jauh nafasnya masih tersengal-sengal Dengan bersungut-sungut dia menggerutu DL hadapan Lotoa dan Loh Sam dan Kong Tong Si Hao Kalian berdua tua bangka ini, jalan juga tidak lihat-lihat lagi ada si Yawloji yang sedang masuk ke dalam sini Juga tidak peduli barang apa yang es Yawloji bawa ini Men asal tabrak saja Untung saja tulang kurus Yawloji ini cukup keras dan untung saja dua buah kacung berharga ini tidak sampai terlempar ke atas tanah Kalau sampai dua orang yang masih hidup ini berubah menjadi orang mati, kalian tidak boleh melemparkan kesatahan pada diri si Yawloji Sikapnya yang sangat khas ini sudah pasti Kim Tijui adanya Meskipun Toa Hao tidak dapat mengenali asal-usul orang yang ada di hadapannya ini Tetapi melihat dia sanggup menabrak mereka berdua sekaligus terlupa terluka sedikit pun Sudah membuktikan bahwa orang ini bukan orang sembarangan lemunya pasti cukup tinggi Toa Hao sama sekali tidak berani memandang remeh orang yang baru datang ini Bibirnya hanya mengembangkan senyuman mengejek Siapa saudara? Maafkan Matelohu yang sudah lamur ini, katanya dengan nada dingin Bagi Toa Hao, ucapan yang dikeluarkannya ini sudah termasuk sungkan Kim Tijui memandang kedua orang itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki Tiba-tiba dia tertawa terkekeh-kekeh Sepasang kepalan tangannya segera dirangkapkan dan dia menjura dalam-dalam Lao Koko berdua, kalau tidak salah kalian adalah Lotoa dan Lohsam dari Kongtong Sihao yang namanya sudah menggetarkan kolong langit Rejeki Sioloji memang bagus sekali Baru sampai yang dicari Tang Sung bertemu Sioloji sebetulnya menerima titipan dari seseorang untuk mengantarkan dua orang kepada Lao Koko berdua Orang itu mengatakan, asal Heng Teh mengantarkan kedua orang ini sampai di tujuan yang disebutkan Lao Koko berdua pasti akan menghadiahkan uang sebanyak 20 tel Sekarang orangnya sudah dilantarkan Hai, hai, hai Sesudah kalian menerima barang outaran, maka uang jasa itu Dia mengulurkan tangannya dan membuat gaya seperti sedang menimbang-nimbang Maksudnya tentu saja ingin meminta upah yang dirjanjikan Di mana orang itu tanya Toa Hao, Kim Ti Jui menunjuk kedua buah karung yang diletakannya di atas tanah Dia mengangkat sepasang bahunya dan tersenyum simpul Di dalam karung itu, Heng Teh memanggulnya dari kaki gunung sampai ke tempat INL Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 78 li Semakin dipanggul rasanya semakin berat Beberapa tel luang ini sungguh tidak mudah didapatkan Hi, hi, hi Di dunia bulim sekarang, orang yang berani menyebut dirinya sebagai adik di hadapan Kong Tong Si Hao Rasanya sudah tidak ada lagi Semha mendengus dingin Coba kau buka kedua karung itu Orang itu mengatakan beh walau koko berdua harus memengksannya sendiri Lagi pula Heng Teh sudah memanggulnya sampai demikian jauh Untuk menarik nafas saja rasanya masih susah Masa kalian masih ingin kerja gralis dari siyaulai isahut Kim Ti Jui Semteh, coba kau saja yang buka Lihat sebetulnya siapa yang dimasukkan ke dalam karung itu kata Toa Hao Sementara itu, seperang gadis yang sejak semula berdiri di sebelah kiri Dengan termangu-mangu dan sepasang alisnya terjungkit ke atas Yakni Chiu Chiu Lan Telah melihat kedatangan Kim Ti Jui Dia seperti bertemu dengan sanak familinya sendiri Dengan langkah tergopoh-gopoh Dia segera menghambur ke arahnya Lao Koko, kau sudah datang, dia Sepasang mati ayam Kim Ti Jui langsung berkejap-kejap Kedua bahunya dijungkitkan ke atas Bibirnya tersenyum cengar-cengir Jangan tergesa gesa, jangan tergesa dia ada di belakang Lao Koko hanya datang lebih cepat sedikit daripadanya Sahut Kim Ti Jui dengan ada menghibur Dia yang dikatakan oleh Chiu Chiu Lan Dan dia yang dimaksud oleh Kim Chiu Chiu Lan Kira-kira siapa gerangan Baglan 66 Sejak turun dari gunung Soat San Yok Sao Chun dan Tiong Hu Chiu melakukan Perjalanan dengan tergesa-gesa menuju Cepo Tangwaan Mereka takut tidak sempat menghadiri pertemuan tersebut Sepanjang perjalanan, mereka juga harus menjaga kondisi tubuh Agar stamina dapat terjaga dengan baik Karena siapa tahu di dalam pertemuan tersebut Tenaga mereka akan dipertukan terpaksa Mereka hanya melakukan perjalanan pada siang hari Malam harinya mereka mencari penginapan untuk bermalam Dan berangkat lagi keesokan paginya Tahu tidak, mereka harus memberi kesempatan bagi kudanya untuk beristirahat Akhirnya mereka sampai juga di tujuan Tanggal 1 bulan 12, hampir tengah hari Dua ekor kuda pilihan dari Soat San berjalan dengan nafas tersengal-sengai Dari mulutnya sampai terlihat tuap putih mengapul-ngepul Mereka berhenti di kaki gunung Oeye San dengan sekali toncat Yok Sao Chun turun dari kudanya Dia menepuk-nepuk kepala binatang itu dan membiarkan kedua ekor kuda itu Beristirahat di bawah sebatang pohon yang terdapat di pegunungan Tiong Hui Chiong Sagerah menambatkan kedua ekor kuda tersebut Dia memalingkan kepalanya ke arah Yok Sao Chun Adik Chun, mari kita teruskan perialanan Kedua orang itu segera mendaki ke atas Jalanan di pagunungan itu bertekuliku Tidak berapa lama kemudian mereka sudah melewati Sing Husi, nama sebuah kuil Pemandangan di sana sangat indah Suasananya tenang Mungk Mahal inilah yang membuat nama Oeye San jadi terkenal Tentu saja mereka berdua tidak berminat menikmali pemandangan yang indah Mereka bahkan meneruskan perjalanan dengan targesa-gesa Kira-kira mencapai setengah perjalanan, mereka sampai di sebuah sungai yang airnya bening sekali Di sampingnya ada sebelang pohon syong yang sudah tua sekali Di bawahnya duduk sepasang pria dan wanita yang tampaknya sedang memadu kasih Di sisi kedua orang itu terdapat dua buah karung yang ukurannya cukup besar Yang laki-laki bersandar dengan bahunya karena pinggangnya sudah bungku Tampak seperti orang yang sudah berlanjut usia Tetapi yang perempuan justru mempunyai rambut yang indah Bentuk tubuhnya langsing sekali Kulit tangannya yang tersembul juga sangat halus Tampaknya usia kedua orang itu terpaut cukup jauh Sepasang kekasih yang sedang beristirahat di bawah pohon Pada dasarnya adalah peristiwa yang jamak Tetapi justru karena laki-lakinya begitu tua dan perempuannya masih muda Maka menang perhatian orang yang kebetulan lewat di tempat itu Sekali linkan itu membuat pikiran Tiong Hwi Chiong Meri jadi tergerak Perempuan itu mengenakan parayan berwarna hijau dan tecebuat Dan bahan sutera kalau dilihat dari bagian tunggungnya ada sedikit kemeripen dengan selirli Padahal kedua orang itu sudah berjalan menelusur lepegunungan untuk menuju ke puncaknya Tetapi karena kecurigaan yang timbul dalam hati Tiong Hwi Chiong maka dia segera berseru Adik Chiong, tunggu sebentar Langkah kaki Yok Sao Chiong otomalis terhenti Apakah Chiong Chichi menemukan sesuatu tanyanya? Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya berkali-kali Aku melihat seseorang yang tampaknya seperti selirli Mari kita balik ke tempat tadi dan lihat sekali lagi, ajaknya Kedua orang itu segera membalikan tubuh dan kembali ke tepi sungai tadi Sekarang di bawah pohon syung itu hanya terigat seorang saja Yakni si perempuan berpakaian hijau tadi dia duduk sambil menundukkan kepalanya Laki-laki yang duduk bersamanya barusan sudah tidak tertihat lagi Semakin diperhatikan, perempuan itu semakin mirip selirli Dengan diam-diam dia memberi isyarat kepada Yok Sao Chiong agar dia berjaga-jaga apabila perempuan itu bercemaksud melarikan diri Tubuhnya berkelebat bagai hembusan angin Sekali melesat saja dia sudah sampai di hadapan perempuan berpakaian hijau itu Matanya segera menatap lekat-lekat Kalau perempuan itu bukan selirli yang meloloskan diri dari Soan San, habis siapa lagi? Wajahnya menjadi berseri seci seketika Adik Chiong, cepat kesini Dia memang selirli teriaknya keras-keras Baru saja suaranya sirna, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang terbahak-bahak Suara itu berkumandang dari atas pohon Ha, 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 kami sudah menunggu kalian di tempat ini cukup lama Yok Sao Chun segera melesat ke depan Dia berdiri di samping Tiong Hui Chiong dengan sikap melindungi Siapa? Mengapa masih belum mengunjukkan diri bentaknya dengan suara lantang? Kami sudah keluar terdengar suara desiran lengan baju Dan atas pohon bergelebat empat lima sosok Bayangan dalam sekejap metu Kedua orang itu sudah terkurung di tengah-tengah Yok Sao Chun dan Tiong Hui Chiong segera memperhatikan siapa orang-orang itu Tanpa sadar mulut mereka mengeluarkan suara seperti helaan nafas panjang Orang yang menjadi pemimpin itu langsung tertawa terkekeh-kekeh Dia memalingkan wajahnya ke arah empat orang yang melayang turun bersama-sama dengannya tadi Coba katian lihat Bagaimana? Apa yang Siow Lo Ji Dugalida pernah salah? Bukan Wajah Tiong Hui Chiong dan Yok Sao Chun tampak berseri-seri Mereka memanggil Dengan serentak Lao Koko Rupanya orang yang memimpin itu memang si tukang ramal nasib Kim Ti Jui adanya Sedangkan keempat orang lainnya Tentu saja pelayan Tiong Hui Chiong Yakni Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat Kim Ti Jui mengangkat sepasang bahunya dan tetap tertawa terkekeh-kekeh Lao Koko mengatakan kepada mereka agar tidak usah langsung kecepo tangoan Asal menurut apaket Siow Lo Ji Yaitu menunggu di sini saja Pasti dapat bertemu dengan kalian Tadinya mereka masih tidak percaya katanya kepada Tiong Hui Chiong Tiong Hui Chiong melirik sekilas ke arah Selirli Perempuan itu duduk bersandar di batang pohon dan tidak bergerak sama sekali Seperti orang yang tertotok jalan darahnya Tidak usah diragukan lagu ini pasti perbuatan Kim Ti Jui Lao Koko, bagaimana kau bisa tahu bahwa Kamel sedang mencari perempuan INL dan tangsung meringkusnya? Tidak tanyanya heran Mudah saja Bukankah dia baru saja meloloskan diri dari Soat San? Yok Chiong merasa kagum sekali Lao Koko, seperti dia kau memang benar-benar bisa meramal hal yang belum terjadi Tukang ramal kalau tidak tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan lerjadel Namanya kan bukan tukang ramal lagi Sahut Kim Ti Jui sambil mengembang kempiskan pucuk hendungnya Bibirnya tersenyum lebar sehingga dua bans giginya yang kekuning-kuningan Dan tangsung terlihat jelas yao hengte Lao Koko hanya bercanda Baiklah, aku akan mengatakan terus terang Sebetulnya aku mendengarnya dari Kong Tong Ji Hao Tiong Hui Chiong terkejut sekali Lao Koko, apakah kau juga sudah bertemu dengan Kong Tong Ji Hao dan Si Hao yang baru turun dari Soat San? Kim Ti Jui menunjuk ke arah dua buah karung yang tergeetak di atas tanah Bukankah mereka ada di dalam situ? Rupanya Kong Tong Ji Hao dan Si Hao sudah dimasukkan ke dalam karung olehnya Yeok Sao Chun sampai penasaran mendengar kata-katanya Lao Koko Kim Ti Jui mengibas-ngibaskan tangannya Dia segera menukas ucapan Yeok Sao Chun Jangan panggil Lao Koko Tecus Kalian harus cepat berangkat Kalian kira keadaan DC Potangoan masih aman-aman saja? Biar Lao Koko beritahu kepada kalian Saat ini orang-orang dari delapan partai besar dolar udah kembang kempis menghadapi lawan Kalau kalian masih tidak berangkat juga Sebentar lagi mereka pasti tamat layatnya Mendengar keterangannya Yeok Sao Chun menjadi panik Begitu gawat? Lao Koko, kalau begitu kita berangkat sekarang juga Kim Ti Jui menggeleng-gelengkan kepalanya Lao Koko justru karena menunggu kalian di sini Kalau tidak saat tadi aku sudah berangkat Tapi, Shang Heng Tei, hari ini kau micelipakan pemeran utama Nenek Si Chu itu harus kau yang menghadapinya Mari, kau sudah belajar dua jurus ilmu pedang Tapi kau masih belum sanggup membunuhnya Sekarang juga Lao Koko akan mengajarkan jurus yang ketiga Yeok Sao Chun merasa ragu-ragu Apakah jurus ketiga ini tidak sukar dipelajan? Masa baru belajar sudah bisa digunakan Sekarang juga Lao Koko akan mengajarkannya kepadamu hari ini Kau harus unjuk gigi Cepat dekatkan pelingamu kemari Sahut Kim Ti, Ui Yeok Sao Chun masih bimbang Tetapi dia mendekatkan juga tetinganya ke samping mulut Kim Ti, Ui Tukang Ramal Nasib itu segera berbisik D. J. Felinganya ingat Setelah menjalankan jurus yang kedua Pedang ditusukan ke sebelah kanan Kira-kira satu cun tebis sedikit Mendengar kata-katanya Yeok Sao Chun menjadi tertegun Itu yang Lao Koko maksudkan dengan jurus ketiga Tanyanya dengan nada kurang percaya Kim Ti, Ui tertawa lebar Tidak salah Masa begitu gampang tanya Yeok Sao Chun masih kurang yakin Begitu kau bilang gampang Kim Ti, Ui mengangketangkat bahunya Kemudian dia melanjutkan lagi kata-katanya Tiga jurus ini merupakan ilmu pedang paling dahsyat pada zaman ini Jangan kau anggap penteng Boleh dibilang, di bawah kolong langit ini masih belum ada orang yang sanggup memecahkannya Baiklah, Lao Koko akan berangkat duluan Kalau sampai terlambat bisa gawat Dia tangsung mengangkat kedua buah karung yang tadinya tergeletak di atas tanah Kakinya mulai melangkah Tetap kepalanya sempat menoleh satu kali Nyonya muda ini Lao Koko serahkan kepada kalian saja Sebentar kemudian bayangan tubuhnya sudah tidak terlihat lagi Yeok Sao Chun juga menofahkan kepalanya Ciong Cici, kita juga harus berangkat ajaknya Tenang Sa'a Ada Lao Koko yang sampai duluan di sana Pasti tidak akan terjadi apa-apa Sedangkan perempuan Ticip ini sudah tertangkap di tangan kita Seharusnya kita lanyakan dulu sampai jelas Racun apa sebetulnya yang diberikan kepada Yaya Dan di mana kita bisa mendapatkan obat pemunahnya Sahut Tiong Hwi Chiong Yeok Sao Chun menganggukan kepalanya Apa yang Cici katakan memang benar Melihat sikap Yeok Sao Chun yang selalu menurut kepadanya Hat Tiong Hwi Chiong senang sekali Seulas senyuman manis Fang Sung tersungging di sudut bibirnya Kemudian dia berjalan ke bawah pohon syong dan menepuk-nepuk Tiga jalan darah selirli berturut-turut Selirli mengejap-ngejapkan matanya Perlahan-lahan dia mutai tersadar Sekali lihat, dia langsung mengenat siapa yang sedang berdiri di hadapannya Tanpa terasa mulutnya mengeluar kari seruan terkejut Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat tidak menunggu perintah lagi Tubuh mereka segera melesat dan mengambil posisi mengurung selirli Wajah Tiong Hwi Chiong menjadi dingin dan kaku Selirli, kau pasti tidak menyangka bahwa kau akan terjatuh di tanganku bukan? Aku boleh memandang muka Chisuan Chu dan tidak menyusahkan dirimu Tetapi kau harus menjawab baik-baik Apabila ada setengah patah kata saja kau berdusta Jangan salahkan kalau aku turunkan tangan kejam terhadapmu Ancamnya dengan nada sinis Mendengar perkataannya Tanpa menunggu perintah lagi Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat Segera menghunus pedang masing-masing Terdengar suara Terang 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 sebanyak empat kali Empat larik cahaya yang memantulkan hawa dingin pun memenuhi tempat itu Hal JNI saja sudah cukup menyiutkan nyali orang yang melehatnya Tetapi selirli mengedip-ngedipkan matanya dengan genit Dia mengedarkan pandangannya ke arah rombongan Tiong Hwi Chiong Kemudian terdengar suara tertawa cekikikan keluar dari mulutnya Jiko Nio, tahukah tempat apa kita sekarang berada tanyanya Kenes Sikap Tiong Hwi Chiong masih kaku seperti tadi Aku tidak peduli tempat apa ini Kau sudah tec jatuh ke dalam tanganku Maka kau harus menjawab pertanyaanku Sekali lagi selirli tertawa terkekeh-kekeh Mungkin kalian masih kurang paham Jarak cepot tangoandar tempat ini hanya kurang iegrih 12 li Di sini sudah termasuk wilayah Tiantekau Apakah kau masih berani mengumbarkan kemarahanmu pada diriku? Memangnya kenapa kalau wilayah Tiantekau? Tampaknya hal ini kau juga belum paham Wilayah Tiantekau berarti tempat yang berada di bawah pengawasan Tiantekau Mulai siang hari ini, klenteka sudah menguasai dunia bulim Tiga perkumpulan delapan partai, sungai telaga dan berbagai pegunungan semuanya harus mengakui kejayaan Tiantekau Aku adalah salah satu dari selir pendamping kiri kanan dari kau cu Tiantekau Mengandalkan diri kalian saja, memangnya bisa berbuat apa terhadap diriku Akhirnya Tiong Hwi Chiong mengerti juga Rupanya Tiantekau yang dia bicarakan adalah hasil lulah orang-orang Kong Tong Pai Mungkin perkumpulan ini akan diresmikan pada pertemuan besar-besaran di Cepo Tangwaan Hektometer, menguasai dunia bulim Nada bicara mereka benar-benar cukup berani, pikirnya dalam hati Pikirannya tergerak, tanpa terasa dia mendengus dingin Kalau hanya mengandalkan sebuah Kong Tong Pai saja, mematnya seberapa besar kemampuan kalian sahutnya sinis Selirli mencidirkan bawah bibirnya yang merah menawan Kalau kalian tidak percaya, mengapa tidak ikut aku ke Cepo Tangwaan dan saksikan sendiri Delapan partai besar huuh Mungkin sejak tadi sudah menyerah Aku tidak percaya tukas Yook Saucun Selirli mengangkat jantangannya Coba kalian lihat, bukankah tukang ronde pegunungan TNI sudah datang Tiong Hwi Chiong tertawa dingin Selirli, tidak perlu berbuat macam-macam di hadapan ku titik Belum lagi kata-katanya Sirna, tiba-tiba sebuah suara yang parau berkumandang ke arah mereka Siapa di sana lima sosok bayangan seperti terbang meesat ke tempat Tiong Hwi Chiong dan rombongannya berada Tidak, seluruhnya berjumlah enam orang tetap lorang yang terakhir melangkah dengan lambat sekali Dapat dipasihikan bahwa kedudukan orang ini lebih tinggi sehingga dia sengaja berjalan di bagian pating belakang Lima orang yang berjalan di depan, dalam sekejap mati sudah sampai di hadapan mereka Kelima orang ini, sudah pasti dikenali oleh Yook Saucun Tiga orang yang paling depan adalah Mebulong Senin Kiu, Tek Pilong, Pak Sengg Yang terakhir Toan Bulong Tio Chau Dua orang yang lainnya adalah Potlot Besili Pak Teo U dan Ken Jiao Hopak Tong mereka pernah bertemu di kedai arak yang terdapat di Kote Kua Chiu Si Potlot Besili Pak Teo U langsung melihat Yook Saucun Hatinya merasa heran Tetapi dia segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura dalam-dalam Kalau ingatan Heng Teh tidak salah, kau tentunya Yook Kong Cu bukan? Dalam jarak dua puluh ini merupakan wilayah Tian Teh kau Entah apa keperluan Yook Kong Cu datang ke tempat ini tenyanya ramah Tiong Hui Chiong menyahul tanpa menofahkan kepatannya sama sekali Aku ada sedikit upupan DL tempat ini, kalian enyahlah katanya ketus Keng Jiao yang adatnya lebih berangasan tangsung maju satu langkah Siapa kau? Berani-beraninya bercara seperti itu di hadapan Li Toto A Belum lagi kemandang suaranya Sirna, sudah terdengar suara Plok-plok sebanyak dua kali Meto Hopak Tong sampai berkunang-kunang terkena pukulan itu Rupanya dalam sekejap meta, di hadapannya sudah bertambah seorang tua yang tubuhnya kurus kering Dialah yang menampar Hopak Tong tadi Kau benar-benar sudah buta? Berani-beraninya kau membentak Jiku Onio Mungkin batok kepalamu sudah bosan berdiam di atas lehermu bentaknya marah Hopak Tong menatep orang tua berpakaian biru yang ada di hadapannya Sembari mengelus-ngelus pipinya yang langsung membengkat Tubuhnya membungkuk dalam-dalam Betul, betul Hamba minta ampun Orang tua berpakaian biru itu melingk pun tidak kepada Hopak Tong Dia membungkukkan tubuhnya sedikit sebagai tanda penghormatan Hamba tidak tahu ada Jiku Onio di sini Bawahan hamba tadi tidak mempunyai bi-imata Harap J.J.Ko Onio sudi memaafkan Selirli segera mendengus dingin San bukai, jadi kau hanya melihat Jiku Onio dan nyonyamu yang sebesar ini tidak terlihat olahmu Mana majikanmu, Cao Kuantu bentaknya kesal Rupanya orang tua berpakaian biru itu memang Hau Jio San Dei Kayadanya Mendengar ucapan itu, matanya segera dialihkan Dia melihat empat gadis yang masih muda-muda dengan tangan masing-masing menggenggam sebilah pedang pendek Dan ujung pisau yang tajam ditempelkan pada loher seorang nyonya muda berpakaian hijau Nada bicara nyonya muda berpakaian hijau ini sombong sekati Tetapi dia sendiri belum pernah melihat orang itu Tanpa terasa dia jadi termangu-mangu Sebetulnya apa yang sedang terjadi di tempat itu hatinya bertanya-tanya Tentu saja dia mengenali bahwa keempat gadis yang usianya masih muda itu adalah pelayan pribadi Jiku Onio Tetapi siapa perempuan berbaju hijau itu Justru kelika dia sedang tertegun itulah Terdengar kemandang suara yang nyaring sekati dari kejauhan Siapa yang menanyakan diri lohu Majikan San Bu Kai, siapa lagi kalau bukan Hek Hau Sin Chao Kuantu Seiring dengan berkumandangnya suara tadi Dari kejauhan tampak dua sosok bayangan melesat dengan cepat menghampiri